Lantaran hilang kesimbangan saat menyelamatkan ayam yang hendak loncat ke Kali Cengkareng, Drain, Jakarta Barat, seorang pemuda tewas terjebur. Jasad korban berhasil ditemukan setelah 45 menit petugas Damkar melakukan pencarian. Jasad Tariono, warga Jalan Tanggul Barat, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat disemayamkan di rumah duka. Pemuda berusia 20 tahun ini tewas usai tercebur di Kali Cengkareng, Drain, Jakarta Barat. Korban diduga tak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam. Peristiwa berbulas saat korban ingin menangkap seekor ayam yang kabur dari rumahnya. Ayam yang berlari ke arah Kali hendak loncat dan korban ingin menyelamatkannya. Namun naas, korban hilang kesimbangan dan tercebur ke Kali Cengkareng, Drain. Jasad korban berhasil ditemukan setelah 45 menit petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng melakukan pencarian. Ya, untuk proses pencariannya kita menggunakan satu petugas karet. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan jakar. Kemudian pada saat kita melakukan pencarian, jakarnya nyangkut di tali yang bersyangkut di tangannya. Keluarga menolak jasad korban diotopsi karena jasad akan dibawa pulang ke kampung halamannya di kampung untuk dikebumikan. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, ANYUS melaporkan.